Hai Aries, pada kali ini saya akan melakukan readingan tarot Siapa yang suka sama kamu diam-diam atau terang-terangan Readingan ini bersifat general dan entertainment Jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa-baper Silahkan cek sun moon and racing untuk kecocokan energi kamu Oke Aries, siapa yang lagi suka sama kamu secara diam-diam atau terang-terangan Oke Aries, melalui tebaran ini diceritakan bahwa orang yang lagi suka sama kamu Sepertinya tampaknya tipe orang yang sefrekuensi dengan kamu Ini buat sebagian besar yang bersodiak Aries Dia orang yang merasa grusuk, dia memiliki hobi yang sama dengan kamu Dia memiliki petualangan-petualangan yang sama dengan kamu Mungkin disini lebih tepatnya Sahabat rasa pacar Ya, dimana-mana kamu bersama Kamu pergi bareng, kamu jalan bareng, kamu sekolah bareng, kamu apapun bareng-bareng Jadi disini kamu memiliki hobi yang sama karena kamu memiliki frekuensi yang sama Sebenarnya mungkin ada satu atau dua hobi atau apapun itu atau kegiatan yang dia ikuti yang kamu terlibat berdua di dalamnya Sebenarnya dia tidak menyukai Tapi karena dia orangnya merasa Dia lebih mementingkan rasa persahabatan atau kesetiaan sehingga dia pun ikut terlibat Padahal sebenarnya dia tidak menyukai kegiatan tersebut Tapi demi seru-seruan, demi apapun itu istilahnya mau seru-seruan atau demi kebersamaan Dia tetap mengikuti hobi itu atau dia tetap mengikuti kegiatan tersebut Dia sebenarnya memaksakan diri untuk ikut tetap seru-seruan terhadap kamu Sehingga dia kemana-mana sering sama terhadap kamu Jalan sama ke sekolah atau apapun itu Dia sering jalan bareng sama kamu Mungkin kamu sering mengerjakan PR bareng atau apapun itu Disini dia sering membantu kamu dalam keadaan kesulitan Sampai-sampai dia menomorduakan diri kamu Dia menomorduakan dirinya sendiri Atas dasar seru-seruan Mungkin disini energi gejolak remajanya masih terlalu kuat Sehingga kalian berdua atau mungkin dia tidak peduli dengan apapun itu Karena kalian merasa kalian ingin menikmati masa muda Kalian ingin menikmati kebersamaan Kalian tidak ingin dipusingkan dengan yang namanya masa depan Kalian tidak ingin terlalu memikirkan hal-hal yang tidak pasti Ini adalah yang kalian nikmati adalah hari ini, waktu ini Untuk konfirmasi kartunya kita shuffle beberapa kartu untuk kamu, Aries Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tampaknya kalian berada di sekolah yang sama atau jika kalian masih sekolah atau masih kuliah Atau kalian berada di tempat kerja yang sama Kalian memiliki circle yang sama, memiliki pergaulan yang sama Kalian dekat kalian tiap hari bersama Dia membantumu apapun itu dia berani mengambil resiko Apapun itu demi persahabatannya dengan kamu Dia berani mengambil resiko untuk seru-seruan atau untuk persahabatan kalian Kalian berpikir bahwa meskipun kalian tua, kalian tidak ingin dipisahkan dalam keadaan apapun kecuali maut Kalau perlu kalian ingin bahwa kalian bisa berjodoh Atau kalian jika masih sekolah, kalian ingin merencanakan kuliah di tempat yang sama, jurusan yang sama Kalian ingin punya rumah dekat yang sama, kalian ingin memiliki rumah yang dekat Atau kalian ingin bertangga bareng, apapun itu Intinya kalian ingin melakukan hal bersama-sama Di sini pemikiran kalian belum terlalu panjang Kalian tidak memikirkan apa potensi yang ada dalam diri kalian Yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara terus melanjutkan persahabatan ini Terus bersama-sama tanpa mengetahui bahwa kalian memiliki kebahagiaan sendiri Mungkin hari ini kalian memiliki frekuensi yang sama, kalian memiliki hobi yang sama Tapi seiring berjalannya waktu kalian belum mengerti bahwa mungkin hal itu akan berubah sama sekali Kalian akan memiliki kehidupan sendiri, kalian akan memiliki hobi yang baru atau petolangan yang baru Jadi kalian tidak pernah berpikir bahwa ke depannya Meski kalian akan terputus komunikasi karena adanya perbedaan atau pengalaman-pengalaman baru Kalian akan memiliki petolangan baru yang berbeda Sehingga untuk hari ini kalian tidak memikirkan hal tersebut Tapi ke depannya kalian akan berpisah karena memiliki hobi yang sama, memiliki petolangan yang beda Hari ini kalian memiliki hobi yang sama, mungkin ke depan kalian tidak memiliki hobi yang sama tersebut Kalian akan memiliki pemikiran yang beda, kalian akan memiliki petolangan yang beda dengan hari ini Tapi kalian tidak memikirkan yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara bersama Tapi karena waktu yang terus berjalan, waktu pula yang akan memisahkan kalian dengan pemikiran-pemikiran berbeda dengan hobi-hobi yang berbeda Kita konfirmasi satu kartunya lagi Ada di lapor, disini dicertakan bahwa kalian hanya akan sebatas sahabat saja atau pertemanan saja Dengan level frekuensi yang sama Kalian tidak benar-benar saling menyukai, tapi kalian bersama untuk sebatas seru-seruan Untuk sebatas bagaimana menikmati hidup, bagaimana ada bahan untuk diceritakan di hari tua kelak Karena kalian akan memiliki hobi yang berbeda di kemudian hari Oke Aries, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar Terima kasih Aries